Hai, ketemu lagi dengan saya untuk episode kedua Kali ini saya mau bertanya lagi hal yang menjadi pertanyaan saya pribadi Dan mungkin ada sebagian pemirsa yang punya pertanyaan yang sama Kita tanyain sama Pak Pendeta ya Definisi takut akan Tuhan itu seperti apa sih kan? Takut itu kalau dalam bahasa Ibran itu yirat Yirat Adunai ya, takut akan Tuhan Ada yang mengatakan bahwa takut akan Tuhan itu berarti kita Ya kayak seorang prajurit kepada jenderal Kan ada rasa takut disitu kan? Takut, takut, respek itu ya Belum sampai ke respek, masih ke dasarnya takut Kan prajurit itu kan banyak juga yang melakukan Apa yang diperintahkan oleh jenderalnya karena dia Ada rasa takut, belum kepada respek Karena dia lebih besar aja pakatnya Ya, pejabatannya atau takut dipecat atau takut dikeluarkan dari pasukan Itu yang pertama Ada juga takut, seperti takut kepada orang tua Misalnya kalau anak-anak di rumah ditinggalin sama orang tua Kemudian ketika orang tua itu kembali Dan dia melakukan satu kesalahan di rumah Ketika dia tinggal sendiri di rumah Dia ada ketakutan untuk berbuat kesalahan Kenapa? Karena ya orang tuanya Karena dia tahu kalau dia melakukan kesalahan orang tuanya akan marah Akan murka kira-kira seperti itu Nah, yang ketiga Takut itu ya dalam pengertian yang habis bilang tadi Respek Sebagai bentuk hormat Seperti Apa ya Kepada seorang raja Atau kepada seorang pemimpin yang Karismatik Yang Mungkin menjadi inspirasi bagi kita Yang kita idolakan Atau yang kita hormati Lalu kita ada rasa Rasanya takut seperti itu Itu Penafsiran yang Yang ketiga Bukan hanya takut Mempapanya Wah, takut akan Tuhan Jadi karena takut Takut masuk merata Jadi pengen sorga gitu Ada aja kan orang yang berpikir-pikir seperti itu Ya bisa jadi Cuma masalahnya Di kalangan orang Perjanjian lama Itu kan tidak Tidak Semua percaya soal Kebangkitan Kematian Kebangkitan kembali Kematian yang kekala itu Kan ada Di zaman Yesus itu Ada kelompok Farisi Ada kelompok Saduki Dua kelompok Yahudi Yang paling besar Kelompok Farisi Percaya ada kebangkitan Tapi kelompok Yahudi Tidak Kelompok Saduki Tidak percaya Dengan adanya kebangkitan Sehingga itu Tidak menjadi alasan Bagi mereka untuk takut Dalam matian Takut sorga Takut neraka Tapi ketakutan Kalau kita lihat Di dalam Alkitab Selalu ketakutan itu Dikaitkan dengan penghukuman Di hukuman Tuhan Dan murka Tuhan Selalu seperti itu Jadi memang Lebih kepada Penggambaran Kalau menurut saya sih Lebih kepada penggambaran Karakter Bapak Makanya kan Tuhan disapa dengan Bapak Bapakku Yesus sendiri mengajarkan Kita untuk menyebut Tuhan itu dengan Bapak Jadi Lebih kepada relasi Antara Anak dan Orang tua Ketundukan seperti itu Yang menimbulkan Ya ada Ada takut Dalam pengertian Seperti itu Tapi kalau misalnya Mau ditanya Takut secara harfiah Dalam Alkitab Seperti apa ya Takut kepada Tuhan Takut kepada setan Itu menggunakan Kata yang sama Masalahnya Jadi kalau orang ketakutan Melihat badai Ketakutan melihat Bencana Ketakutan Dengan Apa Hantu-hantu Atau apa Ya kata dalam Bahasa Ibrani Kata yang sama Kata yang sama Yang digunakan Bahkan ada dalam Perjanjian lama Dikatakan dia Takut Takut kepada Tuhan Sampai dia Menggigil Kalau sampai menggigil Berarti Betul-betul Menteran Berarti kan Sudah betul-betul Sudah kayak Orang melihat Ya kayak Dikagetin gitu kan Nah itu dasar Kata Takut itu sendiri Cuman ya Lagi-lagi Tafsiran orang itu Sudah macam-macam Soal kata Takut itu sendiri Tadi kan sempat bilang Kalau Kita kayak Takut Kepada orang tua Kepada Bapak lah Khusususnya Nah Kan sosok Bapak Itu beda-beda nih Nah Saya Ambil satu Contoh lah Satu kesimpul Maksudnya Satu contoh Untuk biar enak gitu Nah Tuhan Yesus Kalau Bapak kan ada Yang bercanda-bercanda Sama anaknya Tuhan Yesus pernah bercanda gak sih? Ada gak di Alkitab? Di dalam Alkitab Gak pernah diceritakan Dia bercanda Dengan Murid-muridnya Tapi Dalam Kesahariannya Kita tidak Tidak tahu Apakah Yesus pernah bercanda Atau tidak Namun Kalau misalnya Kita berangkat dari tradisi Jadi keluar dari Alkitab Orang Yahudi itu Sangat Akab dengan Candaan Jadi mirip Tradisi Kalau di Indonesia mungkin Kayak di pesantren-pesantren Kalau kita pernah denger Gusdur Ngomong Atau kiai-kiai Pada ngomong Itu kan penuh dengan Candaan Bahkan Apa Pengajaran Kadang-kadang disampaikan Dalam bentuk Candaan Jadi Tidak menutup Kemungkinan Di zaman Yesus Yesus Menggunakan Candaan-candaan Kepada Murid-muridnya Hanya Tidak Dicatat Tidak digarisbawahi Tidak 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 perlu Didekspos Berarti Tidak ada salahnya Kalau kita Mbak 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 Gereja Atau lagi Ngumpul-mumpul Bercanda-bercanda Kalau kamu dengar Kayak anak-anak sekarang Selengian-selengian Ngomongnya Begitu Gimana Nah ini yang Bercanda Bercanda Anak muda Yang kayak Bilang Anjay lah Atau apalah Itu kan Bercandaan Anak muda Itu gimana Makanya Yang berat itu Kita kalau ditanya Kamu hidup di zaman Generasi mana sih Lalu kemudian kita bilang Ya saya hidup di zaman Generasi dimana Orang itu akan Dianggap akrab Kalau dia sudah dipanggil Dengan Anjay Istilah Istilah yang kasar Atau dibelanggu Apa sekalian Makian-makian itu Justru menjadi Hal yang biasa Diketawain Itu kan zaman sekarang Ya kalau untuk Generasi-generasi Yang hidup Di zaman Sekarang Anak-anak muda Zaman sekarang Di antara sesama Lingkungan mereka Yang mungkin itu hal yang Yang biasa saja Buat mereka Tapi kalau kita kembali Kepada karakter Atau nilai-nilai Kekristenan Maka hal seperti itu Sebaiknya tidak Tidak dalam pengertian Ya janganlah kita mengeluarkan Kata-kata yang Yang kurang baik Untuk disampaikan Meskipun Pengertiannya Ya Bercanda Pengertiannya cuman Apa ya Ya itu untuk Untuk akrab aja Karena kan Bahasa itu terlalu Luas sih Dan kita juga harus Sadari bahwa Bahasa itu juga kan Bertumbang Iya Dulu Kata Kasar Lama-lama Menjadi lembut Iya Sebaliknya ada kata yang Dulu lembut Lama-lama menjadi Pengertiannya menjadi Negatif Kan perubahan bahasa Jadi Generasi ini pasti Lama-lama akan Mengalami Mengalami perubahan Bahasa itu Bahasa itu kan Soal konsensus ya Yang kita sepakati Bersama Lama-lama Mungkin kalau kata Kayak kata tolol Kata tolol itu kan Pengertiannya Jelek Jelek Tapi karena Terlalu sering Dipakai-dipakai Lama-lama itu menjadi Bahasa Contohnya saya sendiri Waktu dari kecil itu Kayak Sama orang tua saya Sama bapak khususnya Dibilang Bego lu Itu Bukan Pengertian Bego Bodoh Tapi Kayak Bercandain Versilia gitu Makanya Saya kayak Sekarang sama Anak-anak yang Lebih muda dari saya Mau mereka ngomongin Akal saya Saya biasa aja Karena saya sudah Dapat Apa Dapat pengajaran Dari orang tua saya Wah itu bercanda Jangan langsung Ambil hati untuk marah Makanya Saya bilang tadi Itu kita kembalikan Kepada komunitas Dimana kita berada Kalau Bahasa-bahasa seperti itu Dalam komunitas Dimana kita bergaul Adalah bahasa yang Sudah dipahami bersama Baliklah ya Konsensus bersama Ya sebetulnya Bagi sesama Pengguna itu Tidak ada masalah Beda ketika kita keluar Berarti kita harus Pinter menempatkan dirinya ya Jadi kalau Mereka lagi Kita sama orang-orang Yang lebih tua Yang gak ngerti Kata-kata itu Bahwa itu Bercandaan Jangan sampai Disampaikan Apalagi di gereja Apalagi di gereja Generasi-generasinya Gap antar generasinya Besar Atau misalnya Kayak podcast Podcast begini Atau kayak Youtube Kayak begini Itu kan ditonton Bukan cuma oleh Kelompok kita Benar Ditonton sampai ke Misalnya Kalau di kampung saya Itu kasar sekali Nanti mereka pikir Ini Apa sih Ngomong begini Banyak yang jadi gak Jadi gak respect Dan akhirnya pesan Yang kita mau sampaikan Akhirnya gak Nggak nyampe Karena terhalang Bahasa-bahasa Kasar itu kan Berarti Berarti Terus kalau gitu Berarti Kita kalau Menyampaikan ke Orang tuanya Jadi gimana dong Jadi kan Umpamanya nih Karena kita udah terbiasa Disitu Ngomong gitu Anak-anak muda nih Nah tapi Tiba-tiba Ada orang tuanya lewat Sebagai anak muda nih Untuk memberi pengertian Kepada orang yang Lebih tua itu gimana Biar itu Ngerti Oh itu tuh Maksudnya Bercanda Cara yang paling muda Untuk Untuk membuat orang tua Kita mengerti Ya jangan pakai Istilah itu Di depan mereka Atau di sekitar Kehubungan mereka Dan akan lebih baik Lagi kalau kita Mampu menahan diri Untuk tidak Mengenangkan istilah itu Karena Ya kita kan akan Lebih banyak hidup Dalam pergaulan Dengan sesama Teman kita Kalau kita sudah Terlalu sering itu Ya lama-lama Kita bawa ke rumah Besok-besok Sama orang tua kita Ya kita Munculnya makian Atau kata-kata kasar Seperti itu Karena terbiasa dengan Lingkungannya dia Sehingga Ya akhirnya di rumah Dia akan capek Menjelaskan kepada orang tuanya Ini maksudnya ini Maksudnya itu Akan lebih baik Kalau kita mau jadi Anak-anak yang bijak Ya sih Ya jangan dipanggil Pengalaman pribadi saya Ya kayak Dulu mungkin Waktu saya jaman kuliah Jaman-jaman SMA Ngomong kata-kata Yang binatang-binatang Itu udah biasa Cuma kayak Berapa Berapa tahun Lebih dari 10 tahun Lalu lah Saya udah mulai belajar Untuk Gak usah ngomong begitu Ternyata bisa loh Iya Jadi kayak Ini loh Saya udah gak ngomong gitu Jadi kayak cuman Astaga Atau jadi ngelasknya Kayak lain Jadi gak Terlalu lebih parah Berarti intinya kita harus Dari kitanya sendiri Untuk Peradaptasinya Dimana Mungkin contoh yang Paling Real itu Bisa kita lihat Misalnya di komunitas Gamers ya Oh ya Gamers itu paling Waduh Lumayan itu Gamers Setiap hari Mereka main itu Tapi saya menemukan Ada beberapa gamers Yang mampu Untuk tidak Menikuti kata-kata Seperti itu Kayak youtuber satu Yang itu kan Aman banget Ngomongnya Gak pernah kata-kata kasar Ada Ya makanya Kembali ke diri kita aja Kalau kita bisa Membiasakan diri Seharusnya bisa Oke Oke Itu Salah satu Bahasan kita kali ini Cukup Menarik kan Buat Yang lain Kalau ada pertanyaan lagi Kita bisa Taruh di komen Baru kita bisa Tanyakan langsung Nih Pada narasumbernya Jangan Jangan malu Untuk nanya-nanya Halau beginian Pendeta sekarang Pada terbuka kok Enak Kita biar masuk Ke otak kita Ya Itu aja Thank you Jangan lupa